Halo semuanya dan ya kembali lagi nonton sini Alvan di channel Alvan dan ya selamat datang di Tupper Tutorial Server dan ya di video tupper kali ini aku bakalan membuat tutorial gimana sih caranya ya kalian itu membuat server seperti di Suns SMP S5 dan ya seperti yang kalian tahu kalau misalnya server di Suns SMP S5 itu adalah server yang dimana ada mods dan juga ada plugin dan itu gimana cara buatnya hahaha ini gimana cara buatnya langsung saja kita mulai oke nah seperti biasa langkah pertama kalian terus punya server dulu ya kalian terus punya server dulu kalian seserah itu mau pakai apa misalnya tapi Aternals C eh Aternals C kayaknya abu nggak bisa sih kalian bisa pakai server pro ataupun misalnya ya terserah kalian lah atau kalian mau beli server sih juga boleh sih Bang beli server dimana bang hehehe di Alstore oke kalau misalnya kalian udah punya server langkah kedua adalah ya gimana cara buatnya disini ya aku udah nyiapin sebuah server disini server tupper nah dan ya langkah pertama itu kalian harus download dulu yang namanya mohis mc bang apa itu mohis nah mohis ini adalah sebuah server jar ya atau software untuk ya kalian bisa install mod dan juga plugin secara bersamaan dan kalian langsung aja cari ya mohis download disini bray nah terus kalian pilih yang 165 nih kalau udah kalian tuh langsung masukin aja ke server kalian oke tapi sebelum itu kalau misalnya di server kalian ada server jar nya ya kalian hapus aja dulu kalian ganti dengan mohis ini ya tapi nih sabar dong nih masih kayak gini anjir oke sambil nunggu ya disini aku jelasin nih kenapa mohis ini ada beberapa kelamahan itu pertama ini setauku ya dan aku juga udah sempet nyoba itu mohis ini itu berat ya berat dan itu alasan kenapa server sans itu katanya ngelag dan server ditutup apa ini aku udah bayar bulanan woi aku udah patungan kok ditutup scam kalian tinggal masukin aja kalau misalnya udah dan tinggal tunggu dan oke ini misalnya mohis nya udah ada dan kalian tinggal ganti aja ke server.jar server.jar misalnya udah kalian tinggal langsung aja ke konsol terus kalian start server kalian dan ya kalian tinggal tunggu versinya sedang di install ini temen-temen kalian tinggal tungguin aja oke dan disini ada beberapa hal ya nih if you want new blablabla kalian langsung aja nih you need to accept the eola to launch your server type true to continue jadi ini kalau ini caranya kalian tinggal type in aja true BIM dan dia langsung menginstall servernya ya loading lagi sih tungguin aja lah ya oke nah ini kalian bisa liat nih udah tulisan done timing reset ya server kalian sudah ya udah ada nah terus langkah selanjutnya kalian bisa liat nih adik-adik ada mod nih nih loh ada mod ini loh ada plugin anjir jadi kalian tinggal masukin mod di folder mod kalian tinggal masukin plugin di plugin sesimpel itu dan ya udah jadi kalian tinggal masukin nih contohnya nih nih ada modnya ya kalian masukin zipnya tuh kesini aja langsung PEM kalian tunggu dulu loadingnya ya lagi nge-uploadin oke nah ini udah ada nih san sms5 mod pack.zip ya kalian tinggal aja ini unarchive aja nih udah BAM nah ntar tuh udah langsung muncul ini banyak oh ya udah anjir apalagi yang ditunggu kalian tinggal ya udah hidupin servernya ntar modnya udah kebaca semua dan ya udah tapi ya tapi saranku kalau kalian pengen pake semua ini ya aku saranin sih server kalian harus keren sih ya 1GB gak bakal cukup anjir 2GB ya harus kayak 8 ke atas lah kayaknya di bagian plugin ya kalian tinggal masukin plugin misalnya kalian masukin plugin tab ya masukin aja sini nah udah dan ntar kalian tinggal start server kalian dan pasti ini kebaca kok dan sebagai informasi kalau misalnya kalian pengen masuk ke servernya yang pake noise ini kalian itu pake versi 4G ya oke versi 4G 1.16.5 sesuai dengan ya versinya 1.16.5 jadi kalau misalnya kalian gak pake versi 4G ya kalian gak bakal bisa masuk soalnya kan dia pake mod jadi kalian juga harus pake versi yang mod yaitu adalah 4G 1.16.5 oke dan ya udah dan disini aku sebagai tambahan bakal ngasih tau sih apa aja nih plugin yang ada di Sun SMP S5 ini dan ini belum semua pluginnya tapi ya beberapa hal yang penting lah kalian disini bisa lihat itu di kanan itu udah ada scoreboard ya kalian bisa lihat ini scoreboard itu scoreboardnya ya udah mirip seperti Suns kalian bisa tinggal cek aja di deskripsi aku udah buy ini aku kasih script gratisnya kalian tinggal cek di deskripsi oke dan ini juga udah tab ya udah ada tab kalian pengen? aku udah kasih juga di deskripsi kalian tinggal cek aja kalian tinggal masukin ke config di misalnya nih kalau misalnya yang real scoreboard kalian tinggal masukin ke config di real scoreboard kalau misalnya tab kalian tinggal masukin di tab ya kalau misalnya kalian gak pandek haaa oke disini ada beberapa juga plugin yang penting ya misalnya nih kalau kalian pengen kalau misalnya kayak desans ee oke kita biarin aja nah kalau misalnya kalian pengen bikin kayak desans itu misalnya kalian masuk kesini dan langsung masuk ke kraken ya kayak gini nih tut nah kayak gini ya itu gimana sih caranya bang buatnya nah itu sebenernya sangat simpel kalian tinggal butuh sebuah plugin namanya multiverse portal dan untuk tutorial sih kayaknya terpisah aja soalnya sih agak panjang lah ya kalo misalnya kalian pengen ntar bakal kebuat tupper khususnya ya kalian tinggal like aja kalo misalnya banyak like sih bakal kebuat sih adik-adik dan ya terus yang kedua disans itu ada yang namanya bang ya ada yang namanya bang nah itu pake plugin apa bang? bang itu pake plugin apa bang? bang itu pake pluginnya adalah kalo gak salah tuh bang bang eh apa ya bang ya nama pluginnya bang itu plugin yang eh eh berbayar hehe ya plugin berbayar tapi ya ini worth it ya kalian bisa cek aja ini yang bermilip seperti disans kalian bisa masukin uang kalian kesini kalian bisa narik uang disini dan ya melakukan hal lainnya yang kalian pengen send money juga bisa pokoknya ini pluginnya keren pokoknya ya udah kalian tinggal beli aja ini plugin bank ya itu untuk bank disans oke disans smb itu pake plugin untuk gacanya pake adventure crate dan ya plugin plugin ini juga pun bayar ya di pluginnya bayar jadi kalo kalian pengen kalian tinggal beli eh eh tapi tunggu dulu belinya dimana bang hehehe tentu saja di altstore wow ya kalian bisa beli di altstore itu harganya lebih murah daripada yang kubeli ya kalo kubeli sih kalian gak perlu tau harganya berapa yang jelas itu lebih mahal dan kalian bisa beli di altstore dengan harga yang sangat murah kalian tinggal cek aja kok nah jadi oke kita coba preview sedikit dari gacanya ini ya tapi kita hidupin dulu nih ya oke kita coba lihat ya ini adik-adik kita coba dari yang ini dulu kali ya bam eh oke bentar oke ehm ini kita udah dapet keynya dan ehm coba ini keren banget keren banget anjir enggak boong ini plugin gacanya ini keren banget ya kalau bisa cek ini ada animasinya dan sangat keren ya kalian bisa lihat no no anjir ya seperti inilah ya plugin gacanya yang pakai adventure crate ya oke dan kita tunggu ini masih oke sekarang kita lanjut yang ini emm kalau gak salah ini namanya cosmic ya bentar nah ini kita udah dapet sebuah kunci untuk ini ya oke kita coba buka gimana sih ini cosmic bam eh eh salah apakah ini ah emm emm you don't have the proper key to what mangkuk oh oh eh eh bentar bentar kita salah ya wait a minute oh iya 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 ah ah i know kita salah adik-adik ya kita salah tadi aku salah bilang ya ya temen-temen aku salah sedikit aneh ya mau tau ini apa ya untuk ini untuk tutorialnya kayaknya juga aku bakal bikin video tuppernya jadi kalian tinggal tungguin aja oke dan aku dapet creeper egg keren oke nah ini ada satu lagi plugin yang lumayan penting ya dia yang ada disana cmp itu ada shopnya ya namanya shopkeeper dan ini aku pakai nightly halo nightly halo bang seperti apa apakah mirip seperti design segitu loh mari kita cek ya bam ya lumayan mirip sih menurutku ya dan ya ini sangat keren dan sangat lengkap kalian semuanya udah ada disini kalian bisa jualan kalian bisa beli juga disini itu sangat keren bro nah itu loh udah dan jurni keren banget ya tapi people lagi campaign adik-adik ya ini nama pluginnya adalah eee shop ON Liz Gak semuanya mirip Dan ada juga yang gue tambahin untuk di serverku Kalau kalian pengen ya paling ada ini Inventured Crate Ada Bank Battle Pass Maybe Ada Ini Nah ini Chang Limiter nih perlu juga ya Citizens Ada Core Protect ya Ini perlu Terus terlanjut ada ya Kalian bisa cek sendiri ya Kalau kalian pengen niru ya boleh Kalau kalian pengen ga niru ya ga boleh Ngomong apa Dan oke Ini ada satu plugin lagi Yang lumayan penting Nah setau ku ya Karena aku juga udah pernah liat beberapa videonya dari Sunset SMP Itu Come on men Aku juga udah berapa liat beberapa video di Sunset SMP ini Sunset SMP S5 Itu mereka tuh pake semacam voice chat Nah dan maka dari itu Aku akan mengasih tau ya Pluginnya itu adalah Eh ada sih pluginnya Tapi sebenernya sih itu pake mod ya adik adik ya Itu pake mod Dan kalian juga bisa download itu modnya ada Kalau ga salah di Google Tinggal cari aja Misalnya itu simple voice chat Kalau ga salah Kalian bisa tinggal cek aja ya Tapi kalau misalnya kalian tuh Pengen bikin server yang Kayak gitu juga Tapi ga mau pake modnya itu ada Itu namanya kayak proximity voice chat Kalian tinggal cari di Vigot.amc Atau kalian ya cari di Google tuh ada kok ya Pokoknya aku bakal ngasih tau ya Pluginnya tuh itu Adalah simple voice chat Buat kalian yang pake mod Dan proximity voice chat Buat kalian yang ga pake mod Yang pake versi paper ya Oke Yah Kayaknya udah semua Dan aku udah disuruh tidur Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Kita harus lari